Halo semuanya. Halo. Balik lagi dengan kami, Maria dan Karim. Thank you buat yang sudah subscribe channel kami. Bagi yang belum, please subscribe, like, share, and also comment di Tunggu. Nah, di video kali ini, kami akan sharing tentang pengalaman kami tentang koneksi twin plan. Nah, pengalaman kami ini mungkin berbeda dengan kalian yang mengalami TF juga. Jadi, tolong jangan dijadikan tolak ukur. Karena masing-masing perjalanan TF itu unik dan spesial gitu. Kalau mungkin saya sedikit flashback ya, tentang diri saya sendiri di awal-awal saya ini sebenarnya orangnya agak pemalu sebenarnya. Pemalu dan agak tertutup, nggak terbuka gitu. Nah, awal waktu saya ketemu Karim itu saya nggak bisa bisa dibilang nggak bisa berhenti. Pengen ngeliat gitu. Pengen ngeliat Karim. Dari awal itu udah ada merasa suka, jatuh cinta. Nah, kayak jiwanya tuh udah mengenali gitu. Kayak, jiwa saya tuh kayak teriak. Akhirnya ketemu juga. She's the one. She's the one. Waktu itu saya berusaha cari cara lah untuk mendekat gitu. Yang mana sebenarnya agak kebalikan dari sikap saya yang sebenarnya agak introvert dan yang sensitif gitu. Jadi agresif dan extrovert. Jadi kebalikan jadi agresif dan extrovert. Saya ingat jelas waktu pertama kali ketemu Mario saya itu tipikal orang yang confidence. Tiba-tiba pertama kali melihat dia dia membuat saya jadi kikuk. Saya dibuat tertunduk dan speechless. Saya merasa sesuatu I feel something weird inside of me. Awalnya saya pikir, oh mungkin karena ketertarikan fisik. Tapi somehow saya berusaha terus menekannya. And then I realized it took me a year to figure out that I had falling in love truly, deeply body, mind, and my soul. Oke untuk energi dan koneksi yang kami rasakan kita menyebutnya The power of the universe. Ketika kami bersama ada banyak hal yang kita rasakan. Seperti kayak ada energi sensasional mengalir ke seluruh tubuh kami like charging like charging myself lah. Kami juga merasakan setiap sel tubuh kami itu ketika bersama berdenyut dan hidup. I feel so alive. Dia juga merasakan hal yang sama. Luapan emosinya sangat banyak. Kehangatan dan cinta yang mendalam yang gak bisa saya gambarkan. Rindu, serindu-rindunya. Sedih ya sesedihnya. Cinta yang sangat-sangat mencintai semuanya serba over. Seperti magnet yang terkuat selalu menarik kami untuk terus saling mendekat. Selalu ada keinginan kuat untuk terus bersama. Sehingga kami merasa kayak anak kecil yang baru yang baru kegirangan, kegirangan. Like excited. Terus seperti canjil lah. Terus ketika kami bersama kami itu hampir gak bisa berpaling. Selalu aja selalu eye contact. Kami selalu melakukan eye contact seolah-olah gak pernah mau melepaskannya. Dan percaya-percaya kami selalu ingin bersentuhan. Kemana pun kami pergi. I mean it's not sexual things ya. Bukan yang berbawa-bawa seks. Berbawa-bawa seksual. Lebih merasa ingin selalu dekatnya. Jadi walaupun kami di mobil, kami selalu bergandengan. Terus di jalan juga kami holding each other. And then ketika kami bersiuman itu seolah rasanya familiar. seperti sedang mencium diri sendiri. It tastes so soft gitu kan. Rasanya berbeda dari ciuman-ciuman yang pernah kami rasakan. Mungkin yang belum pernah berada di perjalanan TM. Ah biasa something normal. But no, this is different. Ciuman itu gak menyerupai ciuman nafsu lebih ke ciuman yang menenangkan jiwa. Terus pelukan juga ya. Kita suka banget. Our favorite thing is berpelukan. Karena pelukan itu membuat kami merasakan sensasi bahagia, hangat. Terus kami merasakan kami saling terkoneksi dengan jiwa kami masing-masing. Dan terserang sekali lagi kami jelaskan bukan pelukan nafsu. Dan saya notice, kami berdua notice juga ketika kami berdua misalkan di jalan ketemu some people. People will react positive and treat us nicely. Entah itu dari high class people ataupun yang biasa lah ya. Ketemu gardener atau siapa. Nah itu biasanya smiling plus. I don't know why. Nah itu kalau misalnya pas kami lagi bersama ya. Nah ini ada juga koneksinya waktu pas kita lagi nggak bareng nih. Jadi misalnya yang simple lah. Misalnya kita lagi bahkan lagi kerja juga. Misalnya lagi kerja cuma beda berapa jam juga. Kita nggak bareng gitu. Koneksinya juga kita rasakan kuat gitu ya. Nah kalau misalnya pas kita lagi nggak barengan ini rindunya tuh kayak kayak orang gila gitu. Sampai kadang tuh nggak nggak bisa fokus sama yang lagi kita kerjain dan dengan siapapun yang senang kita interaksi gitu. Jadi dia itu sangat bermanen di dalam pikiran itu sangat bermanen. Jadi agak susah fokus ke yang lain gitu. Terus kita juga saling merasakan semua emosinya kayak marah happy terus takut juga kadang kita alamin bareng-bareng kita rasain bareng-bareng waktu lagi nggak penjauhan. Termasuk waktu sakit itu juga kita saling merasain. Bisa dibilang kayak telepati bawah sadar gitu. kita dapat mengubah suasana hati dan perilaku kita juga gitu. Jadi ketika kami lagi nggak bareng dan saling kangen gitu sama merindukan kami kan juga bisa apa ya kayak analiknya kalau iya kayak bisa mencium mencium aromanya gitu mencium aromanya misalnya saya mencium aromanya Karin gitu. Padahal nggak dengerinnya. Tapi jelas gitu bisa tercium gitu juga dengerin Karin gitu. Nah terus kita juga kayak bisa saling membaca pikiran saya bisa tahu apa yang dia lagi pikirin kayak kayak bisa komunikasi aja walaupun itu nggak jelas tapi kita ngerasain itu ada seperti itu kayak komunikasi gitu. Contohnya waktu pas waktu itu saya pernah di luar negri di Mandila di Jakarta sama aku merasa dia ada di dekat saya aja yang ngejagain saya bahkan ada satu momen dimana saya traveling di suatu tempat yang saya nggak tahu dia terus monitoring saya kemudian saya ketiduran di bus itu somehow saya merasain dia ngebangulin saya terus masih tahu udah udah mau nyampe bangun jangan jangan tidur bangun saya pun langsung bangun ternyata bener karena tujuan yang saya tuji itu udah hampir dekat dan untungnya saya nggak kelewat terus apalagi ya waktu itu pernah ya saya di suatu tempat baru sendirian saya agak takut terus udah tengah malam gitu saya nggak bisa bisa tidur karena I feel something ya entah ketakutan karena mungkin tempat baru itu somehow dia langsung telfon saya dan saya pun ngerasain kehadirannya jadi membuat saya nyaman lagi terus sampai bisa tidur maksudnya tertidur dia bikin saya nyaman dengan ketakutan saya jadi saya merasa dia berada di sekitar saya itu itu peraturan dia di sekitar di sekitar di sekitar saya itu astra itu waktu lagi perjalanan ya kadang kami juga selain saling menenangkan kadang kita juga saling memimpikan jadi mimpi-mimpinya juga vivid gitu ya terasa nyata banget dan spesial gitu loh dan berkesan selalu berkesan mimpinya gitu selalu kita juga bisa merasakan kehadiran energinya tuh kayak selalu sepanjang waktu lah gitu dan selain itu juga yang ini yang agak unis sih kita juga juga merasakan dan yakin ada bisa dibilang kayak jiwa-jiwa lain spirit lah spirit spirit entah spirit entah angel entah spirit entah angel itu yang kayak meng-guide kami dan menjaga kami juga gitu itu memang kenyulahannya gak masuk akal tapi jujur itulah yang kita rasakan gitu loh mungkin kalau pengatakan sekalian yang merasakan kaya juga pasti saya yakin juga mungkin hal yang serupa tidak dirasakan gitu terus oh di awal penyatuan di awal penyatuan itu Karin juga suka kayak ngerasa apa ya di dompah gitu kayak ngerasa apa ya aku suka bilang kamu ngerasa dompah gak sih kok aku kelilingan gitu kamu mesti mendadak gitu kan entah itu pasti di awal-awal di awal-awal kita nyatu pasti begitu terus terus ada apa pas lagi rantem apalagi feel long gitu ngerasa terus lampu berkedip atau gimana gitu jadi kalau misalkan saya suka banget ngerasain kalau saya lagi ngerasa down terus bukan orang yang tepat buat Mario kadang tuh lampu tuh flicker berkedip gitu ngerasa seakan-akan itu sign that everything is all all well time all well all well don't worry don't worry nah itu jadi kita merasa lah dalam hubungannya itu kita selalu di guide gitu selalu kayak sekitar kita entah itu spirit entah itu universe-nya itu sendiri selalu kayak memberi kami tanda gitu all is well gitu dan kita juga lebih semakin kesini semakin mendengarkan suara 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 hati sendiri terus makin punya nyali makin punya nyali terus terus punya visi punya mimpi yang yang apa ya yang yang jelas gitu terus kita juga merasakan perubahan yang besar dalam pikiran kami tentang suatu hubungan gitu oh dan suka ngeliat angka-angka kebar itu sering banget sekarang di awal terus pas lagi jauhan atau setelah ketemu dia atau pas lagi bareng itu number itu keep coming selalu ada nomor-nomor-nomor luang baik ngeliat dari HP dari jam di mobil pokoknya sampai plat juga kadang plat nomor plat kendaraan orang lain sampai timbangan juga ya oh iya sampai timbangan juga pernah kembar gitu oke oke kalau sekian dulu kalau dari kami untuk konten kali ini kalau yang mau nambahin silahkan sekali lagi ditekankan koneksi dan energy yang kita rasakan mungkin berbeda dengan kalian-kalian karena setiap perjalanan Twin Flame itu pasti unique dan special jadi tidak perlu disamakan karena memang all unique and special kalau ada pengalaman lain yang merasa yang berbeda unik kalau mau di-share silahkan di-share kami boleh di-share di email atau di comment gak apa-apa oke that's it kami thank you terima kasih bye